Jasad Ani Dewani ditemukan di lingkungan Kayelitsa sekitar 15 km dari tempatnya diculik Ani ditemukan tak lagi bernyawa Ia telah tewas akibat luka tembak di kepala Banyak saksi mengatakan bahwa Sri Yen memiliki hubungan spesial dengan pria lain Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali Di channel SR Zona Film kali ini adalah film dokumenter berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2010 di Afrika Selatan yang berjudul Ani The Honeymoon Murder yang dirilis pada tahun 2021 Film ini menceritakan tentang kasus pembunuhan yang berkedok bulan madu dan sempat mengeparkan dunia Bagaimana kisahnya? Oke tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak ini dia rangkuman alur cerita filmnya Ani Dewani adalah seorang wanita berusia 28 tahun Asal Sweden keturunan India yang melakukan perjalanan bulan madu bersama suaminya Sri Yen Dewani, seorang warga Inggris keturunan India pada tahun 2010 Mereka memilih Afrika Selatan sebagai tujuan bulan madu Namun perjalanan mereka yang seharusnya indah dan romantis berubah menjadi tragedi yang mengerikan Mengapa itu bisa terjadi? Ani Dewani lahir pada 12 Maret tahun 1982 di Meristad, Sweden Dia anak kedua pasangan Vinod dan Nilam Hindoda Kakak Ani bernama Ami dan adik lelakinya bernama Anis Pada tahun 2009, Ani yang berniat membangun biduk rumah tangga Telah berkenalan dengan seorang pemuda bernama Sri Yen Dewani di kota London Diketahui Sri Yen bukan pemuda kaleng-kaleng Ia berasal dari golongan keluarga kaya raya dan berpengaruh Tak lama usai perkenalan antara Sri Yen dan Ani Mereka berdua pun menjalin hubungan asmara dan telah mendapat restu kedua orang tua Ani Sampai pada akhirnya Sri Yen melamar Ani di Paris, Perancis dengan sebuah cincin berlian Namun sebelum acara pernikahannya berlangsung Ani sempat mengungkapkan perasaan kepada sepupu dan kakaknya untuk memutuskan hubungan dengan Sri Yen Hal itu dipicu oleh perangai Sri Yen yang menurut Ani sangat perfeksionis Termasuk mengawasi cara berpenampilan Ani Selain itu, Ani dapat merasakan Sri Yen bukanlah lelaki sejati Tapi bagaimanapun Ani telah dinasihati oleh kakaknya untuk tidak melakukan tindakan yang terburu-buru Mengingat segala persiapan pernikahannya pun telah selesai dibuat Alhasil, pada bulan Oktober 2010, acara pernikahan Sri Yen dan Ani dirayakan dengan penuh kemewahan serta kemeriahan selama 3 hari 3 malam Sekitar 2 minggu setelah acara pernikahan mereka, pasangan pengantin baru itu pun memutuskan untuk berbulan madu ke Afrika Selatan Pada tanggal 13 November 2010, pasangan itu berlibur di Cape Town Di sana, Sri Yen menyewa seorang sopir taksi bernama Zola Tongo Untuk memandu selama cuti bulan madu Sri Yen dan Ani Pada malam kejadian, Sri Yen dan Ani Dewani sedang dalam perjalanan pulang ke Cape Crest Hotel Tempat mereka menginap setelah makan malam di sebuah restoran tepi pantai di Cape Town Dengan menumpangi taksi yang dikemudikan oleh Zola Tongo Sekitar pukul 21.30, taksi yang mereka tumpangi dihentikan oleh sekelompok pria bersenjata di lingkungan Guguletu Ketika taksi dihentikan, sekelompok pria itu memaksa semua penumpang turun termasuk Zola Tongo Sri Yen dan Zola diperintahkan untuk pergi dan dijauhkan dari lokasi tanpa dicederai Sementara Ani dipaksa masuk ke dalam mobil yang telah dikendarai oleh para penyerang tersebut Segera saja Sri Yen mencari bantuan dan melapor ke polisi tentang penculikan sang istri Namun, pada pagi hari tanggal 14 November 2010 Jasad Ani Dewani ditemukan di lingkungan Kayelitsa, sekitar 15 km dari tempatnya diculik Ani ditemukan tak lagi bernyawa Ia telah tewas akibat luka tembak di kepala Setelah temuan jasad Ani, polisi Afrika Selatan segera memulai penyelidikan Dan mencurigai suami Ani, Sri Yen Dewani, sebagai terduga pelaku Polisi memeriksa Sri Yen dan menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam keterangannya Mereka mencurigai bahwa Sri Yen mungkin terlibat dalam rencana pembunuhan istrinya Muncul dugaan bahwa Sri Yen mungkin membayar para penyerang untuk membunuh Ani Yang bertujuan untuk menyembunyikan penyimpangan orientasi sang suami Ya, banyak saksi mengatakan bahwa Sri Yen memiliki hubungan spesial dengan pria lain Sebab itulah Sri Yen diduga membunuh Ani untuk menghindari rahasia tersebut terungkap Singkat cerita, setelah penyelidikan panjang dan melelahkan Pada Desember 2010, polisi berhasil melacak sidik jari yang tertinggal di taksi Zola Yaitu milik Solileh Mengeni dan Mziwamadoda Guabe Penyelidikan lebih lanjut pun membuktikan bahwa ternyata Zola Tongo terlibat dalam drama pembunuhan Ani Dewani bersama dua pelaku Namun pengakuan mengejutkan keluar dari mulut Zola bahwa sebenarnya otak dibalik pembunuhan Ani Dewani Tak lain dan tak bukan adalah suaminya sendiri Sri Yen Dewani Zola mengaku Sri Yen memintanya untuk membereskan sang istri Dan saat itulah drama pembajakan taksi hingga penembakan Ani dimulai Berbekal laporan tersebut, Sri Yen ditangkap di Inggris atas permintaan otoritas Afrika Selatan Akhirnya, pada tahun 2014 Sri Yen Dewani diekstradisi ke Afrika Selatan Akan tetapi, pada bulan Maret 2014, pengadilan di Cape Town memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti yang menunjukkan keterlibatan Sri Yen Dewani dalam kasus pembunuhan Ani Dewani Sri Yen Dewani pun dibebaskan dari tuduhan pembunuhan Beberapa pihak masih meragukan hasil persidangan dan mempertanyakan keputusan pengadilan Sedangkan pada tahun 2018, keluarga Ani makin sakit hati ketika melihat unggahan foto Sri Yen dan kekasih barunya di halaman Instagram Dan, kekasih baru Sri Yen itu adalah seorang pria yang berprofesi sebagai pelukis bernama Gladison Lopez Martins Nah, bagaimana menurut kalian? Benarkah Sri Yen Dewani tidak bersalah? Terima kasih telah menonton!